Hai bagaimana sih cara merawat pakaian dari bahan jeans atau denim ini agar awet dan tidak mudah pudar tetap pantengin tips ini sampai selesai Halo sahabat jahit berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel yang selalu memberikan tutorial trik dan tips seputar dunia menjahit cek juga ya video tutorial trik dan tipsnya di channel ini karena di channel ini banyak sekali tutorial trik dan tips yang kamu butuhkan seputar dunia menjahit apalagi untuk kamu yang masih pemula untuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu ya agar saya tambah semangat bikin kontennya karena subscribe itu gratis jeans merupakan salah satu bahan pakaian yang sering dipakai untuk membuat celana panjang ataupun jaket karena bentuk dan warnanya yang fashionable bahan jeans banyak dipakai dan diminati oleh orang-orang di dunia untuk celana jeans sendiri bahan dan bentuknya amatlah simpel sehingga membuatnya mampu untuk dipadupadankan dengan berbagai macam atasan untuk para wanita jeans bisa membuatnya terlihat menjadi lebih ramping sedangkan buat para pria dengan celana jeans ini juga mampu memberikan sebuah kesan casual buat para pemakaiannya untuk warna jeans tidak hanya memiliki warna itu-itu saja seperti dahulu celana jeans kali ini ada yang warna coklat peach maroon dan warna cantik lainnya asalkan bisa memadupadankan dengan pakaian atasan celana jeans bisa membuat penampilanmu jadi fashionable karena bahan jeans ini kayaknya agak sedikit kaku dan warnanya gampang untuk memudar kamu harus tahu bagaimana cara merawatnya dan berikut ini adalah sedikit tips dan cara agar warna pada jeans tidak gampang memudar yang pertama yaitu anda tidak perlu mencuci jeans baru untuk jeans yang baru saja dibeli idealnya jeans tersebut tidak perlu untuk dicuci meskipun sering dipakai hal itu setidaknya hingga setelah enam bulan pertama hal itu dilakukan agar warna jeans tidak cepat memudar setelah kita dicuci untuk pertama kalinya ukuran jeans biasanya agak sedikit menyusut hal ini merupakan hal yang wajar pada pakaian dengan bahan dasar jeans atau denim ini namun tak usah khawatir jeans akan kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah dipakai kembali yang kedua yaitu jangan melipat jeans seperti baju ataupun pakaian yang lainnya setelah mencuci biasanya kita melipat baju dan pakaian kita sebelum dimasukkan ke dalam lemari namun hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan pada celana jeans atau jaket jeans ya karena struktur kainnya yang memang keras dengan melipat jeans maka akan membuat perubahan dan perbedaan warna pada bagian lipatan dari jeans ini selain itu garis lipatan pada jeans juga akan terlihat lebih jelas jika dibandingkan dengan pakaian-pakaian dengan bahan berbeda lainnya yang ketiga yaitu jangan terlalu sering mencuci jeans atau bahan denim ini jeans memang salah satu bahan pakaian yang memerlukan perhatian sedikit ekstra ya untuk menjaga warna dari jeans agar tidak mudah pudar dan untuk menjaga bentuk dari jeans itu sendiri sebenarnya kita tidak perlu sering-sering untuk mencuci jeans jeans yang terlalu sering dicuci bisa membuat jeans tersebut cepat melar dan lama-lama akan kehilangan bentuknya cucilah jeans yang kamu miliki apabila jeans itu benar-benar kotor dan yang keempat yaitu jangan terlalu sering menggunakan mesin cuci mencuci celana jeans dengan menggunakan mesin cuci dapat menyebabkan celana jeans cepat melar dan berubah warna jadi biasakanlah untuk mencuci jeans secara manual memang benar dengan mesin cuci kita tidak akan banyak membuang-buang waktu untuk mencuci selain itu cucian yang dicuci pun bisa dalam jumlah yang banyak sekaligus namun seperti yang kita sarankan sebelumnya sebaiknya pakaian dengan bahan dasar jeans ini dicuci secara manual mencucinya pun cukup mudah kalian cukup merendam jeans dengan air berisi deterjen yang tidak mengandung bahan pemutih tidak perlu lama untuk merendam celana jeans cukup 5 sampai dengan 10 menit saja dan selanjutnya jeans sudah dapat langsung dikeringkan selanjutnya yaitu yang kelima jangan gunakan deterjen yang mengandung pemutih saat mencuci beberapa deterjen yang ada biasanya mengandung zat pemutih yang berfungsi untuk memutihkan pakaian karena deterjen yang banyak mengandung florensen meskipun ampuh untuk mengusir noda yang membandel tapi dapat dengan mudah merusak pakaian khususnya jeans baik dari segi bentuk ataupun warna jeans yang dapat dengan mudah memudar jadi agar jeans yang kamu miliki lebih awet dan warnanya tidak cepat memudar ada baiknya jangan gunakan deterjen yang mengandung bahan pemutih atau florensen selanjutnya yang keenam balik jeans saat mencuci dan menjemur saat mencuci dan menjemur jeans yang telah dicuci ada baiknya kalian membaliknya terlebih dahulu untuk menjaga bentuk dan warna dari jeans itu sendiri selain seperti saat mencuci saat menjemur atau mengeringkan pakaian ini hal seperti itu disebabkan oleh ketika menjemur jeans bagian dalam jeans belum dibalik seringnya menjemur dapat memudarkan warna jeans kebanyakan baju yang berwarna kalau terlalu lama terkena sinar matahari bisa pudar juga maka sebaiknya saat penjemuran jeans dibalik terlebih dahulu selanjutnya yang ketujuh yaitu jangan menumpuk celana jeans setelah dipakai saat kita sudah selesai menggunakan celana jeans atau jaketnya sebaiknya kita jangan menumpuk celana jeans begitu saja agar jeans tetap beraroma segar dan bakteri penyebab bau apek tidak berkembang biak gantung jeans di hangar untuk menganginkannya sesudah dipakai hindari menumpuk jeans di lantai sesudah dikenakan menggantungnya digantungan pakaian di belakang pintu juga tidak dianjurkan yang kedelapan yaitu menyetrika jeans dengan suhu tidak terlalu panas setelah pakaian kita kering sehabis dicuci tentu saja kita biasanya langsung menyetrikannya untuk pakaian dengan bahan dasar jeans sebaiknya kalian lebih telaten dalam menyetrikannya pastikan suhu setrika tidak terlalu panas jeans pun harus kalian balik terlebih dahulu sebelum disetrika sama sama seperti saat mencuci dan menjemur pakaian dengan bahan ini dan satu lagi hindari menyetrika jeans saat pakaian ini belum kering alias masih lembab hal itu dikarenakan apabila kalian menyetrika celana jeans saat jeans masih dalam kondisi belum kering sepenuhnya tentu saja akan membuat mudahnya tumbuh jamur berwarna biru yang memudahkan jeans muda rusak yang ke-9 yaitu gunakan asam cuka asam cuka alias vinegar merupakan bahan makanan yang digunakan untuk melengkapi masakan selain untuk memasak vinegar juga bisa dimanfaatkan sebagai deterjen denim atau jeans cukup dengan menambahkan setengah cangkir vinegar ke air dingin dan rendam denim sekitar setengah jam maka perlahan kotoran akan terangkat berbeda dengan sabun ataupun deterjen yang digunakan dalam mencuci mampu membuat warna asli jeans memudar vinegar mampu tetap mempertahankan warna jeans dan membersihkannya vinegar memang agak berbau tapi tidak usah khawatir bau dari vinegar akan hilang setelah jeans yang dicuci mengering tips yang terakhir yaitu ini yang nomor 10 ya jangan merendam jeans dengan air panas beberapa orang beranggapan untuk mencuci jeans baru sebaiknya direndam terlebih dahulu dalam air panas namun hal tersebut adalah salah karena dengan melakukan hal itu bukannya jeans jadi tampak lebih bersih dan tahan lama melainkan justru akan memberikan dampak buruk pada jeans itu sendiri hal itu terjadi karena apabila merendam jeans dengan air panas akan membuat serat dari celana jeans jadi mudah rusak dan robek sebaliknya kalian harus mencuci pakaian dengan bahan jeans baik itu celana ataupun jaket dengan menggunakan air dingin untuk mencegah jeans menyusut dan juga untuk meningkatkan daya tahannya demikian tips bagaimana cara merawat pakaian dari bahan jeans atau denim ini agar awet dan warnanya tidak mudah-pudar semoga tips ini bermanfaat untuk sahabat jahit semuanya ya tunggu tutorial trik dan tips selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh